Seterus bagaimana kondisi real yang dialami para pengusaha di sektor retail sejak awal pandemi 2020 tahun lalu hingga saat ini? Bagaimana kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan sektor ini? Kita bahas bersama Edi Priyono, Naga Ahli Utama Deputi Bidang Perekonomian 3, Kantor Staff Presiden. Kemudian ada Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRINDO. Salam malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, sehat. Selamat malam, sehat juga. Pak Roy, kita mendengar tentu kabar yang tidak mengenakan, kabar duka bahwa Giant, saya sebut saja, itu bulan Juli seluruhnya akan tutup. Benar demikian, Pak Roy? Ya, benar. Sudah dikonfirmasikan kepada kami, APRINDO, melalui keterbukaan informasi bahwa Giant akan mengambil langkah strategis untuk melakukan perpindahan dari format hypermarket, Giant, kemudian kepada format IKEA, dan juga tentunya Guardian, drugstore, dan sekaligus juga Hero Supermarket sebagai flagship-nya. Nah, pada saat ini tentunya kami cukup prihatin, cukup berduka juga asosiasi ini, APRINDO, karena salah satu founder dari APRINDO 27 tahun yang lalu adalah Aero Group. Nah, ini yang kita perhatinkan ketika kita ketahui bahwa senyelemen pre-recovery sudah mulai muncul dan sudah mulai terlihat dalam dua bulan terakhir. Ya, bulan April dan Mei, kita tahu indeks kepercayaan konsumen kita meningkat drastis, menjadi 128 yang sebelumnya hanya 94, kemudian juga indeks penjualan real berkontraksi positif. Ya, itu yang saya mau tanyakan Pak, bukankah kemudian selama pandemi di sektor retail, terutama kebutuhan-kebutuhan consumer goods ya, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, bukankah meningkat? Lalu apa yang terjadi ketika kemudian publik mendengar bahwa salah satu pusat perbelanjaan ya, salah satu retail yang besar, Giant Group ya, itu kemudian tutup? Ya, itu yang tadi saya anda sampaikan bahwa dua bulan terakhir ini cukup baik konsumsi rumah tangga, tetapi sudah 13 bulan kita mengalami tergerusnya karena pandemi. Jadi obak dua bulan ini nggak akan bisa mengobati recovery 13 bulan yang kita sudah alami selama pandemi. Kita sudah menggunakan tidak hanya efisiensi, tetapi juga dana cadangan untuk tetap bertahan karena sektor retail kita tahu, Parmenkas nomor 9 bulan April 2020, sektor kedua yang harus tetap buka setelah rumah sakit, karena menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari bagi masyarakat kita. Nah ini ironisnya. Oke, Pak Edy, ada komentar terkait ini. Apa yang kemudian diupayakan oleh pihak pemerintah soal ini? Ya, tentu saja pemerintah sudah menganggap ini sebagai sesuatu yang ringan ya. Jadi kita bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang memperhatikan. Agak kurang jelas Pak Edy, boleh didekatkan mungkin mikrofonnya? Iya. Iya, silahkan Pak Edy. Oke, jadi bagi pemerintah, misalnya ini bukan sesuatu yang menggembirakan ya. Dan kita sebenarnya berharap bahwa tidak banyak usaha yang tutup dalam ini retail. Tapi kan pada akhirnya kan keputusan itu ada di tangan para pelaku usaha gitu ya. Nah, cuma seperti yang disampaikan oleh Pak Roy tadi, sebenarnya kan kalau kita lihat data makro ya, pertumbuhan penjualan retail itu kan mengalami perbaikan. Jadi kalau kita lihat indeks penjualan retail dari Februari ke Maret ya, itu naik 6%. Jadi kemudian, meskipun angkanya belum kami dapat ya untuk bulan April dan Mei gitu ya, itu kami yakin bahwa itu meningkat karena bulan puasa dan lebaran kemampuan itu biasanya meningkat. Apa yang Anda mau sampaikan di situ Pak Edy? Ya, jadi artinya begini, kita melihatnya ada tiga faktor ya yang mungkin berperan ya dalam katakanlah tumbangnya beberapa gerai retail. Yang pertama adalah pandemi itu jelas ya, kita sadari itu karena ada pembatasan mobilitas dan sebagainya. Sedangkan sektor retail itu kan sektor yang sangat tergantung pada mobilitas orang gitu ya. Meskipun sudah ada belanja online, tapi tetap saja bahwa mobilitas yang terbatas itu akan membatasi pasar dari bisnis retail. Yang kedua, kita yang nggak boleh lupakan itu adalah disruksi akibat adanya model belanja online ya yang dipertetak dengan pandemi ya. Nah, yang ketiga itu memang ada faktor, saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, tapi kalau di Amerika itu memang ada sedikit katakanlah strategi yang terlalu over space ya. Kalau di Amerika itu banyak bisnis retail itu yang memang terlalu, space-nya terlalu luas gitu ya. Sehingga mereka dipaksa untuk kemudian menutup. Ada atau tidak ada belanja online, itu memang ada masalah di situ gitu. Nah, tentu saja faktor mana yang paling kuat, ini teman-teman di pelaku usaha yang nggak tahu ya. Bahwa Anda mengatakan harapan itu ada, cahaya terang itu ada di depan, tapi kemudian bagaimana memanfaatkannya itu hal lain. Ya, jadi kita menyadari intinya begini, Mas Aiman ya. Jadi pada akhirnya kan yang tahu kapan usaha itu masih bisa jalan atau ditutup, itu kan pelaku usaha. Tapi kita lihat begini ya, kita nggak bisa melihatnya seragam loh. Nggak semua retail yang tutup itu karena katakanlah pasarnya terbatas dan sebagainya. Ada yang memang karena strategi bisnis. Yang tadi disampaikan misalkan dari Jayan, dia mau shift ke IKEA. Karena kalau kita lihat kan IKEA itu memang pertumbuhannya cukup bagus ya kalau kita ikuti ya. Jadi kemudian mungkin Pak Roy lebih tahu ya, grup matahari itu kan memang geser lebih banyak ke yang online-nya ya. Kemudian apa ya, yang toko buku itu, Kino Kunia. Ya, itu kan memang dia strategi bisnisnya memang mengarah ke online. Jadi tidak semua gerai retail yang... Jadi bukan gulung tikar begitu ya, bukan gulung tikar tapi re-strategi. Ada yang seperti itu gitu. Ada juga yang memang mengalami penurunan penjualan. Seperti kalau di buku itu, kalau kita baca ya kasus Gramedia itu memang turun gitu ya. Nah, tetapi tidak semuanya seperti itu gitu yang tadi juga sudah dijelaskan kan bahwa misalkan untuk kasus Jayan, mau shift ke produk-produk yang setiapnya pertumbuhan marketnya cukup besar ya itu IKEA. Baik, baik. Terakhir ke Pak Roy. Pak Roy, bagaimana predisi ke depan? Kita bicara apakah ke depan ini harapannya semakin besar? Apa yang ada peluang yang kemudian bisa dilihat dan dimanfaatkan? Bagaimana kemudian pandangan dari Aprindo? Ya, Pak Eman. Jadi apa yang menjadi masalah sekarang adalah kalau yang namanya pandemik belum selesai, kemudian daya beli masih rendah, itu memang sudah terjadi selama ini. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan kami adalah karena retail modern, perdagangan di sektor gilir yang sangat strategis mengkontribusi bagi konsumsi rumah tangga sebagai kontributor PDB kita, belum pernah dijadikan menjadi sektor prioritas oleh pemerintah. APBN 2021, tujuh sektor prioritas, itu kesehatan, kemudian ketahanan pangan, pariwisata, dan komunikasi, telekomunikasi, dan seterusnya. Perdagangan sektor retail tidak pernah dijadikan sektor prioritas. Sehingga kita tidak dapat mengakses alokasi dana pemulihan ekonomi nasional. Sampai hari ini kita berjuang dengan kemampuan diri sendiri memakai dana cadangan sehingga pada klimaksnya kita harus menutup. Karena ketidakmampuan untuk kita beroperasional karena tidak ada insentif. Insentif masih di dalam watsana, pembicaraan, dan belum dikongkritkan. Kalau seandainya ada insentif dan kemudian naik, apa efeknya untuk masyarakat, Pak Roy? Ini efeknya untuk masyarakat karena apa? Satu adalah otomatis toko yang tutup menghilangkan konsumsi rumah tangga di wilayah itu. Kemudian keprihatinan kita, PHK kita, itu akan mengakibatkan daya beli di wilayah itu akan turun. Satu hypermarket 300 orang yang harus di PHK. Kemudian UMKM, ada 7 juta UMKM yang masuk di gerai retail modern. Dan ketika toko-toko ditutup, maka UMKM juga yang dibantu pemerintah untuk produktivitas. Hasilnya tidak akan signifikan. Baik, karena tadi menyebut pemerintah, jadi saya harus menyampaikan walaupun waktu sudah habis. Singkat saja, Pak Edy, silakan. Ya, jadi tentu saja tadi sudah ada disampaikan oleh Menteri Koordinator Ekonomi, Pak Erlangga, bahwa yang dimaksud Pak Roy itu kan kalau dia sebagai sektor privatitas itu kan ada treatment khusus ya. Ya, itu yang belum ada. Dengan skema-sema yang umum sebenarnya ada yang bisa dimanfaatkan. Tapi yang dimaksudkan oleh Pak Roy adalah skema khusus. Dan saya kira ada sinyal dari Pak Erlangga tadi ya bahwa itu akan ada skema khusus itu. Oke. Saya kira itu sesuatu yang bisa... Ada sinyal ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa jadi kenyataan. Ya. Baik, terima kasih Pak Edy Priyono dari KSP, kantor staf presiden, dan Pak Roy Mande dari Asosiasi Pengusaha Retail Aprindo Indonesia. Terima kasih. Selamat sehat selalu. Saudara kabar duka dari Kedutaan Besar Republik.